Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan dan usahanya dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengelilingi negeri sayur suko mahmur dimana sebelumnya saya sudah membuatkan video untuk rute menuju ke negeri sayur suko mahmur ini teman-teman bismillahirrohmanirrohim pokoknya tetap gas bolsa najan dompet jebol vcc media menerima pembuatan kaos jaket jersey printing hoodie varsity undangan brosur dan segala macam kebutuhan cetak dan konveksi yang lainnya murah amanah dan berkualitas terlihat di depan kabut sangat tebal sekali teman-teman bahkan mungkin saja di atas jarak mantang tidak jauh ya itu seharusnya apabila kita memandang ke atas itu ada gunung sumbingnya teman-teman cuman seperti di video sebelumnya kali ini kita tidak beruntung tidak bisa menikmati keindahan gunung sumbing yang ada di Kabupaten Magelang ini ini terus terang saya hanya apa ini bisa mengikuti alur saja ya kita cuman keliling-keliling saja biar tidak penasaran seperti apa sih negeri sayur ini dari bawah tadi saya penasaran dengan tulisan negeri suko makmur ya yang ada di atas untuk itu saya memang sengaja ke sini menghilangkan rasa penasarannya ini memang kita harus hati-hati sekali apabila lewat sini teman-teman untuk simpangan motor saja susah mobil dipastikan tidak bisa karena memang sudah dilarang ya dari bawah tadi ya dan disini tumbuhan ongelang semua ini nah di depan kita ini merupakan ujungnya teman-teman bukan ujung sih ya apa eh spot foto spot foto ujung nah disini ya pada tulisan negeri suko makmurnya oke sudah puas menikmati keindahan dari sini kita lanjut turun lagi aja ya karena tadi saya coba mau ke atas sepertinya tidak mungkin bukan tidak mungkin ya apa ya males kurang berminat ya jadi saya memutuskan untuk turun teman-teman dan seperti teman-teman lihat kondisi jalannya ini jalan arah pulang yang tadi ya kondisinya seperti ini dengan alhamdulillahnya kabutnya tidak di bagian sini ya di bagian sisi satunya saya kurang paham ini sisi selatan di bagian barat atau timurnya tetapi kita ikuti jalan saja teman-teman itu terlihat ya kabutnya itu pada berjalan itu mungkin pemandangan seperti ini memang jarang sekali ditemui warga-warga perkotaan ya tapi tapi untuk warga-warga perdesaan warga pergunungan tentunya hal-hal semacam ini sudah terbiasa mungkin bisa tiap hari juga disumpai hal semacam ini ya gimana kabut yang kadangkala itu menutupi desa mereka kita ambil jalur lainnya teman-teman apabila tadi berangkatnya kita lewat jalur yang satu kita coba lewat yang sini ya semoga kita menjumpai pemandangannya sangat bagus ya memang seperti yang yang saya sampaikan tadi kita tidak beruntung teman-teman karena cuaca yang berkabut dia berbeda apabila ini tidak berkabut tentunya kita akan menemui pemandangannya sangat bagus sekali teman-teman kita lihat dulu dari sini kita teman-teman ke kiri sepertinya ya kalau kanan kok kayak menyempit mantep ya kirilah bismillah jadi ini menukis banget ini jadi penuh dia tiba-tiba nah Alhamdulillah ini jalannya menurun nih dari jalannya sendiri udah terlihat ya diukir ya itu ya cor-coratnya itu diukir ya supaya memang tidak licin deh karena memang apabila musim hujan tentunya itu sangat licin sekali menurut saya jalan jauh seperti inilah rawan lumut ya bahkan apabila kita sini tuh awan itu enggak enggak ada putih semua ya seperti kebakaran nah masih di sini masih di perkebunan teras ring semua Hai gimana mayoritas itu merupakan tanaman ponselang Hai dan tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu petani bahwasannya untuk panen panen on selang itu membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan temen-temen jadi sehabis dipanen itu nantilah hanya itu dibersihkan dulu dicangkuli seperti yang ada di sebelah kanan kita ini ya itu bersih baru setelah itu ditanam lagi Hai aslah ditanam itu tuh memerlukan waktu kurang lebihnya itu tiga bulan temen-temen jadi waktu yang cukup lama juga ya menurut saya ya Hai nah disana ada pada pengunjung yang sedang bersantai di sebuah rumah itu enggak tahu penginapan atau apa itu di sini kita menjumpai lagi turunan yang cukup tajam temen-temen Hai tentunya akan berlawanan ya apabila kita saat berangkat tadi itu jalannya itu menanjak kan tapi saat kita pulang ini turun ya pastinya ya sepertinya ini bukan jalur utamanya wisata sih yang utama saat berangkat tadi karena apabila kita lewat sini itu pemandangan memang kurang ya intinya lebih bagus yang satunya nah itu terlihat kabutnya sangat tebel putnya berjalan ke arah sini ya ini itu pengunjung yang sedang berfoto-foto cuman ya memang cukup disayangkan ya lihatnya kesini dapat view video yang bagus ya kita tidak menjumpainya hanya menjumpai kabut yang tebal seperti ini teman-teman lain kali kita coba lagi ini acara pandang kita itu tidak terlalu jauh ini kabutnya berjalan cukup cepat sekali oke karena jalan ini merupakan jalan yang sudah kita lewati tadi teman-teman intinya apabila teman-teman mau berkunjung ke negeri sayur suko makmur ini teman-teman harus cek dulu kondisi gendaranya pastikan dalam kondisi berlima mesin maupun trapnya dan sekaligus video keliling negeri di sayur suko makmur ini saya akhiri dulu sampai disini teman-teman terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati